Seluruh partai politik yang ada di Pesisir Selatan mengajukan pengganti bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS ke KPU Pesisir Selatan. Sebelumnya, KPU Pesisir Selatan menyurati pengurus parpol untuk mengajukan pengganti bacalegnya yang TMS karena profesinya sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus. Hal itu berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan bawah selu pesisir selatan. Dari tanggapan masyarakat dan bawah selu pesel, terdapat 17 orang yang berprofesi sebagai wali nagari, perangkat nagari, dan bamus nagari. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh KPU, dari 17 orang tadi, terdapat 9 bacaleg yang dinyatakan TMS karena tidak menyertakan surat pengunduran dirinya pada saat pendaftaran. 9 orang bacaleg tersebut berasal dari 7 partai politik. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, bacaleg yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Poli, Wali Nagari, perangkat nagari, dan anggota bamus nagari harus mengajukan surat pengunduran diri. Jika parpol tidak mengajukan penggantinya atau tidak segera memberikan surat keputusan pemberhentian bacaleg tersebut hingga tanggal 3 Oktober, maka bacaleg tersebut akan dinyatakan TMS. KPU melakukan verifikasi itu berasal dari dokumen yang diedukan di Siloan. Pencermatan DCT itu 24 September sampai 3 Oktober. Jika di masa pencermatan DTT, bacaleg yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, bamus, perangkat nagari, dan poli nagari itu tidak menyampaikan SKP pemberhentian, maka yang bersekutan kita nyatakan tidak menisahat dan tidak kita masukkan dalam DCT seperti itu. Dalam pengajuan pengganti bacaleg yang TMS ini, bahwa selu pesisir selatan juga ikut melakukan pengawasan ketat agar caleg-caleg yang diusulkan sebagai pengganti dari parpol sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar aturan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.